Istrinya pergi umur suaminya malang nyeng sama lontong tempe Jas-jas kakak udah tau itu suami orang Masih kakak gas kan Kakak udah murah kali ya Gak ada harga dirinya itu lagi kak Gas kan yang miung-miung itu diobrol kan Hola netizen yang tercinta Dipertanyakan keberadaannya saat ayah selingkuh di rumah Anak Ari Rianti membuat video klarifikasi Remaja yang kini duduk di bangku SMA ini menceritakan kronologi saat ayahnya Bimo Ario membawa selingkuhan ke rumah mereka ketika sang ibu ibadah umroh Menurutnya ayahnya membawa selingkuhannya masuk rumah ketika anak-anak kelengah dan berada di kamar Begitu aman selingkuhan dibawa masuk ke kamar utama dan tidak diperbolehkan keluar kamar Bimo bahkan melayani selingkuhannya itu seperti membawakan makanan dan minuman Sehingga perempuan simpanannya tidak perlu keluar kamar dan diketahui anak-anaknya Saat akan diantar pulang anak-anak diminta Bimo untuk pergi keluar Saat itu alasan Bimo mengusir anaknya agar bermain basket Dan benar saja ternyata kesempatan itu untuk mengantar selingkuhannya keluar dari rumah Mendengar klarifikasi dan cerita dari anak pertama Ari dan Bimo Netizen yang berbakti justru dibuat salah fokus dengan panggilan si sulung pada ayahnya Tidak lagi memanggil bapak, ayah atau papa tapi dia manggil nama saja Harga diri Bimo di mata anak-anaknya pun disebut sudah hancur Karena sikap anaknya yang sudah tidak hormat setelah menyaksikan sendiri perseliguan itu Kalau disamain sama bukti chat yang aku lihat Jadi tuh cewek tuh kalau udah masuk ke kamar ya di kamar terus gak bakal keluar Jadi kalau misalnya mau makan, mau minum Diambilin tuh sama Bimo, Bimo yang keluar ngambil makan sama minum Diambilin tuh dibawa ke kamar, makan terus dibawa lagi Bimo lagi yang keluar, naroin semuanya Terus kalau misalnya tuh cewek mau dianterin pulang Si Bimo ngecek kondisi lagi sampai Anaknya sendiri diusir, aku diusir Karena, nah maaf maksudnya Jadi aku diusir kayak pagi-pagi Tiba-tiba aku disuruh basket di rumahnya aku Kayak gini, ah basket gitu Tapi, aku disuruh basket sendiri Terus yang aku bingungin Ada aku yang kedua, Anan disuruh ikut juga Kenapa gak disitu aja biarin Kayak maksa banget Taunya tuh cewek mau dianterin pulang, jir lah Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Gue abis baca kasus perselingkuhannya Selebgram Ari sama Aryo Bimo Maksud gue kayak, harusnya setiap pasangan Emang bawa agama sih di dalam hubungannya Bukan buat lebih agamis, enggak Biar berahok aja Tadi pagi gue liat postingan Selebgram atau seleb Tok Tok Jadi dia tuh pulang umroh Balik-balik dia dapet Oh my God Sumpah chattingannya tuh bener-bener masyum sekali Dan juga dapet video formnya juga Forno Dari anaknya umur 14 tahun Bayangin Bapaknya bawa cewek lain ke rumahnya Tidur di kamar orang tuanya Ternyata laki-laki romantis Laki-laki yang sama istri tuh Kayaknya meratukan tuh belum tentu seti ya Betulan dia punya pasangan Selebgram, seleb Tok Tok Punya follower, punya fans Akhirnya diap dan jadinya viral Dan kena saksi sosial lah Suaminya Makanya burung tuh jangan gatel-gatel deh ah Istrinya pergi umroh Suaminya malah nyeng sama lontong tempe Jelas-jelas kakak udah tau itu suami orang Masih kakak gas kan Kakak udah murah kali ya Gak ada harga dirinya itu lagi kak Gak sekali yang miau-miau itu diobrol kan Kok mau kakak jadi lontong tempe Kemakan janji manis suami orang Kak kakak jadi selingkuhan aja itu udah pertanda Sekarang kakak jadi selingkuhan Nanti kakak pasti diselingkuhi Karena apa? Karena masih bisa tegak Pidongnya itu Aku agak jijik pula tengok chatnya itu Miau-miau kamu sakit ya Ya kebanyakan aku masukin Pongbob sama ciuman ayam enak ya sekarang Paket-paket minta doa Kau yakin doamu itu terkabul? Dosa kau aja udah segunung Kau lupain dia punya istri pula itu Kak anaknya itu udah tiga Tiga anak dia lontong Kalau bisa buatkan video yaudahlah buat lah kak Biar makin terkenal Biar main kau terus Biar sakit miau-miau itu Sampai bekulis Kau nggak kenapa rata-rata Kasus perselingkuhan kebanyakan Datang dari laki-laki Moyung Benalu Pengangguran Terus lingkuh dari istrinya yang cantik Pekerja keras Sekaligus pencari nafkah dalam keluarga Karena fungsi laki-laki sebagai provider Udah hilang Makanya dia cari cewek yang ibaratnya Di bawah value si istri Yang nggak bisa ngapa-ngapain Pura-pura buta Pura-pura amnesia Pura-pura lupa Kalau laki-laki yang dia pacarin ini adalah Suami sekaligus bapak dari anak orang lain Perselingkuhan itu ada dalam pernikahan Biasanya kalau pacaran disebutnya Pengkhianatan Makanya kalau selama pacaran Laki lo suka ngelirik kesana-sini Atau pas pacaran dia Nggak pernah bayar Kebanyakan lo yang bayar Terus dalam pernikahan Lo berharap Dia bakal setia Dia bakal berubah Jadi provider mindset Nah Lo siap-siap aja jadi janda Ibarat kata ya nih Bedak padatnya adalah Cover blur somethingnya ada Tapi nggak berfungsi Karena udah abis Jadi kalau lo udah tau nih Laki lo ini nggak ada gunanya Yaudah lo ganti Lo liat Kayak gue ganti isiannya Ngapain nangis Cengeng banget Alay Buang Ganti yang baru Lo udah tau Suatu nggak berguna Lo simpen Jadinya apa Sampah Kalau kita sama cowok yang tepat ya Ada tuh langsung terpancar Aura-aura kebahagiaan Jadi selain jangan sampai Lo salah pilih shades Jangan juga sampai Lo salah pilih laki Jadi biasain Mulai pacaran Lihat realita Bukan lihat potensi Nggak usah berandai-andai Nggak usah berangan-angan Tayang lagi viral itu kan Jadi beritanya ini Si istrinya itu Lagi pergi umroh Sementara suaminya itu Begituan Sama si pelakor Gitu di rumahnya lagi Dan yang lebih membagongkan lagi Pada saat si suaminya itu Begitu-begitu Dengan cewek itu Dengan cewek lain Dia itu pasang murotal Al-Quran Kenceng banget Supaya nggak didengar Sama anak-anaknya Sama tetangganya Gitu Ya Makin kesini Makin Lihat kasus perselingkuhan Makin Apa ya Ya ketawa-ketawa aja Gitu Maksudnya Kok bisa Gitu loh Dia berpikir Ah Istri gue jauh nih Umroh Nggak bakal ketahuan Nggak bakal ketahuan Padahal disitu kan ada CCTV Si ceweknya itu Diajak ke rumahnya Gitu Terus Anak yang sulungnya ini Udah berumur 14 tahun Otomatis Dia kan udah ngerti ya Terus Yang menjadi Poin aku Menurut aku nih Jadi si istrinya itu kan Umroh Otomatis Dia itu kan Pasti mendoakan Kebaikan Untuk rumah tangganya Untuk kehidupan dia Dan anak-anaknya Gitu kan Nah dia kan lagi Umroh Lagi umroh Lagi ibadah Otomatis Dijabah dong Sama Tuhan Dikasih lihat Kelakuan suaminya itu Kayak apa Jadi kalian Para suami-suami Jangan aneh-aneh deh Kalau mau sama istri Jangan semena-mena Pokoknya Kalau misalnya Kita percaya Kamu itu cari duit Di luar sana Buat kita Buat anak-anak Ya sudah Tetap di jalurnya Tetap di jalannya Tidak usah Yang aneh-aneh Semua bangkai busuk Itu Bakal ketahuan Ya Tinggal tunggu Waktu aja Apalagi Ngelakuin Perselingkuhan itu Pada saat Istrinya Lagi beribadah Lagi umroh Wah Itu mah Double kill Sampai Si istri sahnya Itu pulang dari umroh Langsung Dispill Dispill Terus Didatangin Pelakornya Terus Ah pokoknya Kayak gitulah Makanya Buat kita Para istri sah Itu Santai-santai aja Yang penting kita sudah Berlaku Sebagai istri yang baik Kita sudah Melaksanakan tugas kita Kita mengurus Anak Kita mengurus rumah Kita mengurus Suami Kita mengurus Keuangan Sudahlah Kita sudah di jalurnya Saja Sisanya itu Biar Allah Yang bakal Ngasih tau kita Gitu loh Itu pun Yang aku tau Dari kasus ini Jadi dia itu Ketahuan Karena Yang pertama Karena ada Kan ada CTP Terus Si anak sulungnya Anak pertamanya Itu Ngesep Ngesep Cet-cetannya Suaminya itu Sama Perempuan itu Padahal Si perempuan ini Percaya-percaya Aja gitu loh Nggak ada Nggak ada Perasaan Apa gitu Takut Atau apa Nggak ada Betul-betul Nggak ada Ketakutan Kekhawatiran Apapun Gitu loh Tiba-tiba Ketahuan Gitu loh Makanya Aduh Jangan Jangan Aneh-aneh deh Kalian laki-laki Di luar sana Nggak usah Aneh-aneh Karena doa istri itu Doa istri itu Pasti menembus Langit Walaupun Kita sebagai istri Juga itu Banyak kekurangan Ya Mungkin Sholatnya masih Bolong-bolong Atau mungkin Masih banyak Melakukan Dosa apa Tapi tetap aja Yang namanya Istri Yang terzolimi Itu bakal Dijabah Doanya Jadi kalian Separa suami Jangan Aneh-aneh Jangan Macam-macam Ya Jangan kalian Mengorbankan Semuanya Hanya untuk Kenikmatan Sesaat aja Itu mas Cuma Sesaat aja Maksudnya Nggak bakalan Lama Nggak bakalan Selamanya Gitu loh Kamu seneng-seneng Di dunia ini Entah kamu malu Keluarga Kamu malu Atau kamu kena Penyakit Wala Alam Pokoknya Ya Kita jadi Istrisah Santai-santai Wah Santai-santai Aja Nggak usah Ngecek-ngecek HP Nggak usah Nggak usah Nanti Allah bakar Ngespill Sendiri Oke Oke errado Ngecek-ngecek NACE Nized dot T sub indo by broth3rmax